Pertama, kasus ini sudah lama dan baru diungkit sekarang. Kemudian, yang kedua, kasus ini baru diungkit setelah Muhaymin Iskandar dan Anies Baswedan melakukan deklarasi Cakres maupun Cawapres. Sebelumnya, ketika Cakimin berada di koalisi sebelah, itu kasus ini tidak pernah diungkap oleh KPK. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada teman-teman di KPK, sudah lah, KPK ini penegak hukum. Jangan ikut-ikutan diseret-seret ke dalam ranah politik. Karena kalau saya lihat apa yang dilakukan KPK sekarang, KPK sudah ikut bermain di ranah politik. Ini yang tidak benar. Dan ini sama sekali merusak maruah pemberantasan korupsi dan merusak maruah KPK yang selama ini sangat dipercaya oleh masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!